kan ya? guys, welcome back to my channel bareng sama CBS yes, yes akhirnya kita bisa mungkul lagi guys walaupun kita tetap menjalankan sebagai protokol ya dan menjalankan di pada puasa baru buka ya udah pada buka belum, by the way guys gak tau nih apun di kanan nah, ini tadi tadi barusan gue diracunin sama mereka berdua sudah denger namanya Yesung gue sudah pernah, gue kayak bonamana 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 kebanyakan lu namanya bonamana terus gue udah pernah denger black suit wah, gue beriak nih besok superman udah tapi gue salah mister simple gue udah sorry 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 nah ini gue perasaran, karena gue bilang Yesung luar solo ya ini solo jatuhnya kan ya? gak banyak ini aset dinget banget ini aset dinget banget kayak langsung kebunuh-bun kayak langsung kebunuh ini judulnya, beautiful night maka lu kayak gue, patah gue jauh banget gue liat orang disini lu liatnya kebawah gak ngerti gak? gak ngerti ya udah lama banget nih kita ngumpul ya ini soalnya lu bilang nih bas lainnya lu yang seksi ada masalah beras juga yang seksi beras tepung beras lagi eh ada yang komen ada banyak beras eh bukan beras eh bukan beras tepung eh tepung beras oke guys kita intro kedua dulu ya ceplock tepung beras biar seru aja kali biar lama ya duangnya ini akan ada di trail lagi guys iya banyak intro nah ini kita langsung riak aja gue mantan basis jadi gue kayak akan lebih enjoy oke 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 kita langsung aja guys ya satu dua ceplock oh di apartemen juga di kamar di kamar ketopeng eh kok ketopeng eh kok ketopeng 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 itu taruhan kita ketopeng lagi makan mulu coba gue gak sarank gue ketopeng coba ke denny kita ulang dulu ketopeng ketopeng sorry guys oke guys oh di apartemen ini diulang denger lo denger lo suara tiapan kok karena lo nah ini seorang orang yang api 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 lu denger live ya salah ngerti bagus banget sih ya lu ngerti tadi gue suka sih ini arang submennya ada gitar plak kayak ya bener, nge-mute terus mute gitar keyboardnya tuh, gak umit cuman ini dulu, gak block tuh apa sih gitar plug dimute tuh guys, yang gak tau saksa sama kayak gue gue mah yaya dong tadi kalo dari Jepang ini ada band namanya Gimsaku nih, basisnya Tensuo Sakura ini best loat model-model patternnya kayak gini, nakal nakal eh, ini kan slapnya ini tang, dan tadi tang itu slap ini tang slap terus kan yang tang apa bedanya ada basisnya jadi ini slap, ya bisa bilang ada yang bilang thumping juga tapi ada yang satunya lagi, namanya plak ada yang dibilang disebut juga pop tapi keseluruhan disebut slap ya tekniknya namanya slap gue tau nya sih slap kalo gue orang umum ya apa umum apa? gantung ya? gantung gitu kalo gue orang umum tau nya slap-sep gue kira lo angkutan abis ngejim sombong banget ngejim. gantung ya dia mau ngomongin fungernya bro dari tadi gue denger anekanis netis kayaknya dia dia menangin mix kan dulu gue mau nanya menurut angkutan umong dia yang mau nyanyi kayak gue bahas di channelnya dia dia selalu memberikan rasa, nyawa bener, serius Nah itu kan itu mix? Jadi perpindahan dari suara asli lo ke falsetto Oh falsetto bukan? Ya bukan, head voice tuh sering gue jelasin head voice sama falsetto tuh beda Kalo itu lebih falsetto, kalo head voice tuh Lebih kebuka aja sih Kayak lantang gitu ya? Disini, penekanan nya tuh disini Di paha kiri Di paha kiri, eh kanan Lagi, udah bukan paha di paha kiri Eh tapi lagi lagi, lagu-lagu aktif, aktif kan lebih banyak manisnya kan Biasanya notasinya everlasting Dan menurut gue Ini kena sih guna Kena banget Kalo dari vokal ya guys ya Dari vokal tuh dia mainkan manisnya tuh jadat Dari tadi gue dengerin manis Dia salah satu main vokal Main vokal Oh kaya ya karye 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 Tanya gue dong Oh iya Dia sing dong Gue sing dong Tapi bukan karye Jadi karye eh Sing dong Sing dong yang gempa katanya Abang gue itu Oh iya Enak-gym lah ya Enak-gym lah ya Itu temen gue nge-gym Gim lah ya Kalo tuh nge-gym Gim lah ya Kalo tuh nge-gym lah Emang, gue nge-gym tuh tujuannya untuk gempa Gepak Oh bikin gempa Gepak Konek-gym Lanjut Gepak Gepak Oh tadi keimu Seaman Gepak 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 Agak Gepak Gepak Oh kalau berhenti, brush lumayan Benar, benar Benar, benar Makanya dia ngambil-ngambil notasinya enaknya Bagus Dengerin aja, coba Oh ya, benar Serius, gue memang ini non-jool di bass Tapi vokalnya gak kaya Dan menurut gue, Yesong ini Tengkelnya tuh 80's lain sih Nah, feelnya pasik ya Ada banyak yang komen di Youtube gue juga Memang ini seleranya sih ya, musik kayak gini Jadi gue langsung bilang, oh berarti cocok sama gue Pantasan Idealis di keluar lah ya Ini yang saya mau beresmi gak sih channelnya? Oh bener, biasa tau Nice, nice, nice Coba kita lanjutin lagi guys Oh bassnya, ampun Kau, saya sudah bisa Oh my god Ini channel gue, gue udah mainin Mainin, mainin Ini seru Kamu jangan gue? Oh, jangan lokasih Sombong Tapi touchnya lo denger Iya, dia pas Touch itu rasanya ya Rasanya, rasanya dia main bass Kayak penyanyi, semua orang bisa nyanyi Tapi belum tentu nyenakin lagu Nyenakin lagu Wow Wow Terus, vokanya masuk Wow Dia mainkan Jadi sebenernya, gue awalnya pikir Wah, bakal tabrakan gak nih ya? Tapi, nih gue selalu tuh sama vokalis nih Apalagi lo kan suka ngedahir dan judul Ada part-part yang sebenernya gak pantas dikasih Sudah? Ya bener, bener Tapi, nih ada part yang gue suka nih Kayak lo gitu diisi Di part lagu tertentu Yang belum launching Lo ngasih part tuh ada yang enak tuh Gak ngeganggu instrumen yang lain Salah satu ya part yang tadi lo denger lalu Nah, pokoknya memang seorang music arranger dan vocal arranger Atau vocal director atau music director harus bekerja sama dengan baik Kalau nggak saling tabrakan Dan langsung lagunya ya numpuk-numpuk Dan yang gue selalu di SM ini ya SM ini komposisi arranger apa? Oh, musik sama arranger vocal itu cerdas Oh, mungkin satu orang bisa jadi ya? Bisa jadi, iya Satu orang ini semuanya Mulai dari Suju, EXO, NCT, TVC Yang jelas bawa orang-orang ngomong nih Ini pasti, gue udah pernah deh Ini dia arranger vocal sendiri apa? Nah, itu gue belum seditain itu Oh, lo gak tau Ini tapi gue suka nih Kita ulang disini guys Tadi ulang disini 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 Wukannya Tadi ulang disini Oh, kelihatan Jika mau ikuti Kembali Tadi ulang disini Bisa jadi adi Sama beras lah gitu Tapi gua suka sih, maksudnya ini berarti gua yakin nih ada kontribusi dari si Yesungnya sendiri Pasti, gini dong Mereka workshopnya bareng sih Bareng, pasti gua yakin Lanjut lagi guys structures Takzione Apometernya Schul望 Aktien Kayaknya both Ayup Masuk Menuh Campangan Tidak ada falsetto doang Bisa jadi lebih tinggi Nah itu mungkin masing-masing Oh berarti ada urusan dengan alam juga ya? Iya Lebih ke range-nya sih Nah sedangkan Yesung ini bariton by the way Dia bukan tenor Dia antara bass sama tenor Oh di tengah, cuma segua Oh lu bariton ya? Ini diulang ke bagian sini Oh dia masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orang banyak rekaman high notes dibukul rata Dengan sustain yang lumayan panjang Dia scan 1 bar 2 bar Banyak yang suka crack ya Iya, tapi dia lembut banget Lembut banget Angel banget Enggak berarti lu harus nonton live-nya Sukses boy Sukses, tapi Gue belum sih live-nya Enggak lah lu harus nonton Nih nih guys, perhatikan di sini Malah lu Malah lu Jun GTA Udah Dia punya effet Tidak pake emig Iya Dia pake teknik-teknik gitu Nyawanya bagus Udah Iya Oh bukan cuman itu Udah 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 Terima kasih Sebenarnya band gue Ah, band dia juga nih guys LJF, yang kalian belum tau nih kalian bisa nongkrongin langsung ke channelnya Cari aja letter J, udah pasti keluar ya? Pasti keluar ya? Egoist Egoist Itu juga 80 sih guys Jadi jujur, gue memang jadi ikutin fight 80 gue jadi suka sih I'm a leave the door open I'm a leave the door open I'm a leave, I'm a leave Tapi serius sih, 80 tuh lagi gila sih Lu ngusung tema 80, alasan lu apa? Emang fightnya lagi enak kan? Jadi sebenarnya kita ngusung yang 80 tuh dari 2017 awal loh sebenernya Gue akhirnya dari tahun 80 Coba, belum pernah kenal bahan aja Tapi gila sih, ini betul-betul dia ngusung lagu tema 80 mau ke 90 kali ini Dan kayaknya jarang K-pop ya K-pop kan, kayak NCT Dream baru ngeluarin EDM banget Iya, lebih latih banget Lu udah nonton Setuju Meksikan Meksikan Tapi esu berani keluarin dengan kayak gini Solo lagi? Solo lagi Dan itu memang jenis musik yang dia suka soalnya Idealisnya dia disini Pantesan dia ga jiwain banget deh Emang dia suka soalnya Emang ini emang oke banget sih Dan dia mau nyanyi biasa ya Gue lagi, kayak misalnya kalo kalian nonton reality show-nya Dia nyanyi biasa aja tuh technical banget Emang basically dia udah bawa horoc, dia yang penyanyi sih Bener gak sih? Bener gak sih? Yang gue selalu tuh dia pake teknik tapi tetep enak gitu ada yang berlebihan terima kasih sudah menonton terima kasih cbs sudah bisa subscribe jangan lupa untuk like, share dan komen di video jangan lupa untuk mencet tombol subrek biar kita semua semakin semangat untuk reaksi dan ketemu lagi di next video reaksi bye bye guys ceplok